Bidang penyelenggaraan haji dan umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi mencatat sebanyak 2.349 orang jumaat yang telah melakukan pelunasan atau 81 persen lebih dari jumlah kuota keberangkatan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi telah membuka pelunasan biaya perjalanan haji tahun 2024. Jadwal pelunasan dibuka sejak 9 Januari lalu hingga 23 Februari 2024 mendatang. Dari data sementara, sekitar 2.349 orang jumaat yang melakukan pelunasan atau sekitar 81,53 persen dari jumlah kuota sebanyak 3.071 jumaat. Masih ada sekitar 550 pi jumaat yang belum melakukan pelunasan biaya perjalanan haji. Kabit penyelenggaraan ibadah haji dan umrah Kanwil Kementerian Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, para jumaat diminta segera melunasi biaya perjalanan haji tahun ini. Pasalnya segala persyaratan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dipercubat. Ya, Alhamdulillah untuk pelunasan Provinsi Jambi termasuk yang tinggi, karena sampai sekarang 2.349 orang, atau dalam kisaran 81,053 persen. Artinya hampir di bilangan 82 persen. Tetapi memang masih ada sekitar 550 orang lebih yang belum melakukan pelunasan. Tetapi kita bergembira karena jumlah jamaat cadangan yang melunasi juga sudah berada di angka 400 lebih atau sekitar 49 persen. Kanwil Kementerian Agama berharap semua jumaat yang telah masuk dalam nomor urut antrean segera melunasi sebelum berakhirnya jadwal pelunasan. Sehingga jumlah kuota jumaat haji dari Provinsi Jambi dapat tercukupi dengan baik.